Ditetapkannya struktur organisasi tata kerja baru pada akhir 2016 lalu berdampak pada infrastruktur peningkatan pembangunan penerangan jalan umum di mana perubahan penerangan jalan semuanya diserahkan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman. Padahal sebelumnya Dinas Perumahan hanya menangani di bagian kota bangku saja. Sedangkan perdesaan tugas Dinas ESDM. Hal ini ternyata membuat Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman mengeluh. Sarda ini mengatakan saat ini penerangan jalan baru rampung untuk wilayah kota bangku. Sementara untuk daerah di perdesaan masih banyak yang rusak, belum diperbaiki dan belum ada penerangan jalan sama sekali. Keterbatasan personil dan anggaran menjadi alasan mengeluhnya hal tersebut. Kendala kita pada saat ini, kalau dulunya memang kita menangani khusus di dalam kota, tapi sekarang kita menangani seluruh kabupaten, itu kendalanya.